Menurut saya minum susu itu sangat penting karena bisa membantu pertumbuhan tulang. Apalagi untuk anak-anak itu sangat penting bisa menambah tinggi badan mereka. Susu itu penting banget karena emang dari kecil ya, aku kan udah minum susu. Terus kayak susu itu membantu pertumbuhan. Terus selain itu ada rasa-rasanya yang enak. Terus susu itu banyak kandungan vitamin yang membantu pertumbuhan. Terus bisa meningkatkan daya ingat otak gitu sih. Susu itu penting banget soalnya banyak kandungan vitaminnya. Nah jadi buat anak-anak, remaja, orang tua pun itu susu penting banget. Wah bener tuh, kalau gue sih minum susu seinget gue. Dari zaman gue diterbitkan ke dunia ini sampai sekarang dan terus niat sampai tua. Tau gak sih lo, apa saja manfaat kalau kita rajin minum susu? Susu amat penting apalagi di seribu hari pertama manusia. Susu dapat mencegah terjadinya stunting dan juga mendukung perkembangan kognitif serta motorik. Nah, kalsium dan fosfor dalam susu berperan dalam membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Oleh karena itu, susu juga dapat mencegah osteoporosis. Dan tau gak, kalau susu sapi juga meningkatkan imunitas tubuh. Bener gak dok? Ya betul, karena susu itu mengandung banyak protein, kandungan protein yang fungsinya untuk meningkatkan daya ketohan tubuh dan juga untuk mempercepat penyumbuhan. Susu mengandung zat gizi makro dan mikro yang lengkap dan juga mengandung asam amida esensial yang sangat penting untuk pertumbuhan. Kemudian juga susu mengandung ada yang disebut dengan insulin-like growth factor yang fungsinya itu, dia merupakan sejenis hormon yang fungsinya itu untuk membantu penyerapan asam amino. Jadi, bayi dan anak dalam masa pertumbuhan itu harus mengalami gizi yang cukup agar pertumbuhannya itu bisa normal. Nah, apabila anak kekurangan gizi, tentu saja itu akan menghambat pertumbuhannya sehingga bisa terjadi stunting. Nah, pencegahan stunting ini menjadi salah satu fokus pemerintah. Makanya dilakukanlah intervensi spesifik dan juga sensitif. Menurunkan stuntingnya kita, per tahun 2021 ini kan ada di angka 24,4 persen. Itu beliau harapan bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024. Bayangin aja, hingga 2021 ada 24,4 persen atau 5,33 juta balita yang mengalami stunting. Kira-kira penyebabnya apa ya? Salah satu penyebab langsung dari stunting itu adalah kurangnya asupan gizi. Dan ini terjadi dalam fase yang cukup panjang. Kekurangan asupan gizinya. Bahkan bisa dimulai dari sejak janin. Sejak masih dalam kanduan ibunya, sudah kekurangan gizi. Itu bisa menyebabkan stunting. Ya, jadi mengkonsumsi makanan, minuman seimbang itu penting. Tadi saya katakan sebelum hamil harus diperhatikan dulu. Asam folatnya terpenuhi, vitamin D-nya terpenuhi, kemudian tidak anemia. Ini makanan semua ini sumbernya, protein hewa ini menjadi sesuatu yang penting. Pada saat bayi dilahirkan memang asi yang utama. 6 bulan pertama itu asi. Nah, setelah 6 bulan berikutnya, tolong gizi seimbangnya. Baik dari minuman maupun makanan itu juga diperhatikan. Karena apa? Karena dia harus menjadi makanan pendamping asi yang baik. Nah, stunting dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi sedari kecil. Di antaranya seperti meminum susu dan makan telur. Eh, sini dia aku kasih tahu. Susu merupakan salah satu protein hewani yang dinilai paling efektif dalam menurunkan resiko stunting. Susu nggak kenal umur. Mau anak atau dewasa? Semua diberi manfaat baik sama susu. Jadi gimana? Sudah minum susu belum hari ini?